Halo sahabat sukses, ketemu lagi dengan saya Video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita edit gambar dengan aplikasi Snapseed Jadi hp kita yang biasa-biasa saja foto sebuah pemandangan atau sebuah objek Itu akan terlihat lebih luar biasa setelah kita memberikan satu edit, memberikan satu settingan Melalui aplikasi namanya Snapseed Snapseed ini sebenarnya adalah aplikasi dari Google yang sangat bagus sekali, sangat enteng sekali dan sangat recommended Nah bagaimana cara kita untuk editnya, kita langsung saja lihat bagaimana cara saya Saya akan kasih lihat satu contoh, yaitu satu gambar seperti ini Yang saya edit menjadi seperti ini Oke, atau satu objek dalam hal ini adalah kucing yang saya edit menjadi seperti ini Nah, ingin tahu kan bagaimana caranya? Yuk langsung saja Snapseed, ya seperti ini Kita bisa klik di sini untuk mengambil gambarnya Sebagai contoh ini saya akan ambil gambarnya Double click, double tap, ini bisa pilih ya Misalnya mau smooth atau yang lain Ya, tapi saya akan edit dengan cara saya sendiri Di sini ada klik seperti ini Kemudian di sini ada menu-menunya untuk ini Kemudian ada text, vignette, double exposure dan sebagainya Oke, yang pertama saya akan buat HDR ininya dulu Ini bisa digeser ke kanan Anda tinggal tapkan saja jari tangan Anda dan kemudian geser ke kanan ke kiri Kemudian bisa tap ke atas ke bawah untuk menu-nya Nah, ini brightness-nya Misalnya saya kurangin filter strain-nya Tadi ini Saturation-nya ini biasanya kontrol warna Kalau ini 100 seperti ini Kalau ini minus 100 seperti ini Jadi Anda sesuaikan dengan selera Anda Oke Filter strain-nya Oke Oke, sementara seperti ini Kemudian saya sesuaikan lagi dengan Tune image Tune image ini kita bisa ada beberapa menu pilihan tambahan Saya mau tambahkan kontrasnya Kemudian ambience Highlight ini kita bisa coba-coba dulu Anda tidak harus ini Oke, highlight-nya saya minus Shadow ini untuk memperlihatkan ini Warm-nya Kalau warm ini biasanya cendung ke kuning-kuningan Kalau minus cendung dingin Ya, seperti mengesankan fotonya ini sangat dingin gitu ya Nah, ini saya bawa ke sebelah sini Agak merah-merah ya Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi sedikit details-nya Details-nya, mau strukturnya ini lebih Tajam sedikit ya Keser ke atas ke bawah ada sharpening ya Mau lebih tajam atau ini Tapi sharpening saya pikir Tidak usah terlalu ini Yang paling penting strukturnya jadi lebih garis-garis awannya lebih dalam ya Oke Anda bisa explore Snapseed ini dengan sangat baik sekali Nah, kemudian kita bisa tambahkan frame juga disini Anda misalnya mau buat satu kayak foto begini Kemudian Anda Seperti ini Tapi saya enggak ya Jadi saya batalkan Nah, kita juga bisa buat text Tulisan Misalnya Nah, walaupun Kita double tap dulu Tadi saya lupa Walaupun Matahari terbenam Oke Nah, kemudian ini kita bisa track Kita klik Kita track Mau Di mana Ini kita bisa dengan dua jari ya Perbesar Atau Kecilin ya Seperti ini Atau di Putar-putar dengan jari bisa Ya Kemudian kita Taruh di sebelah sini Oke Seperti ini Nah, kemudian saya bisa tambahkan lagi Ini Double tap Tokoku Tetap Buka Digeser Oke Seperti ini Nah, kalau Anda Ada yang dirasa Kira-kira kok langit sebelah sini Kurang biru ya Kurang Perwarna lebih Bagus ya Anda bisa Dengan yang Seperti ini Selektif ya Selektif ini Kita klik di sini Kemudian kita bisa Mau ngatur saturation-nya Mau ngatur struktur Kontras dan sebagainya ya Misalnya saturation-nya di sini Mau dimerahin ya Bisa nih Nah Hanya khusus di bagian sebelah sini aja Kemudian Kontrasnya Dimerahin dikit Nah Contoh Jadi kelihatannya ada awan biru Awan merah Dan Macem-macem ya Oke Seperti ini Kita juga bisa Membuat Vignette Vignette ini biasanya Outer Brightness Kalau ini Yang di bagian luar sini Itu Terang Ya Tapi kalau misalnya kita Seperti ini Di luarnya ini Di frame-nya ini Kelihatan seperti agak gelap Nah Semuanya tergantung selera ya Nah Ini tadi kan seperti ini Kalau di bawah itu Bisa seperti ini Oke Ya tergantung selera Anda aja Oke Kayaknya Begini cukup bagus juga Kemudian Kita bisa tambahkan yang lain Anda bisa coba-coba Ya Anda bebas berkarya disini Ini kalau double exposure ini Sorry Kalau Lens blur Ya Misalnya Kalau Anda yang fokus Anda mau Titik fokusnya ini Diubah ke rumah ini Yang lain nanti ngeblur Ini bisa aja Ya Nah Misalnya Sudah Anda klik begini Ternyata Hasilnya kurang Seperti yang Anda inginkan Anda bisa klik begini Undo Ini balik Ya Ini balik Atau Anda klik View edit Nah Ini Yang tadi Anda edit Yang mana Misalnya textnya Ini Anda mau ganti Klik sini Oh bukan Klik yang ini Ya Berarti ini Tekan Di sini Tekan Di sini Nah Oke Oke Kalau udah Udah Back Nah Kalau misalnya Anda Dirasa editannya Sudah cukup Anda bisa tekan Logo ini Untuk Save Save dulu ya Oke Jadi itu editan saya Untuk yang Landscape ya Nah sekarang misalnya saya mau edit objek Ya Saya mau edit objek Misalnya Edit objek Ini Si kucing ini Ya saya mau edit Supaya dia tampak lebih Bagus ya Saya langsung klik di sini Saya Crop aja dulu deh Biar kelihatan lebih Fokus Ya Di sini ada bayangan Jadi sayang kalau Jadi sayang kalau hilang Oke Udah seperti ini Kemudian kita Coba tes HDR Escape nya Kemudian Saturation nya Di sini Ya Nah Oke HDR nya ternyata cukup membantu Untuk Wahna dan Brightness nya terlalu terang Oke Oke Kemudian di tune image Baru saya Kontras nya saya tinggikan Biar dia kelihatan lebih hitam Oke Oke Semuanya sesuai selera ya Nah Kemudian Saya bisa Tambahkan Text 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 nya kita Di sini bisa pilih yang Berbentuk bubble Ya Bubblenya seperti ini Tinggal dikecilin aja Pakai tangan Ya Pakai jari tangan Dikecilin Oke Bisa diputah Sedikit Ya Pakai tangan Atau Ini Kemudian Kembali lagi Kita double tap Di sini Contohnya Supaya lebih besar Oke Itu yang tonton Youtube ini Subscribe dong Keser dikit Oke Jangan lupa Like And subscribe Ya Oke Seperti ini Kemudian Kalau dirasa Udah cukup Kita bisa coba Lihat dulu Strukturnya bisa Ditambahin lagi Nggak Happening Oke Kalau udah Tinggal di save Jadi Dia akan Tersimpan Di folder Snapseed Biasanya Di HP Anda Oke teman-teman Kita udah belajar Gimana cara Snapseed Yang paling penting Anda coba 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 aja Terus Anda pasti akan Lebih menguasai Mengenai Snapseed Dan menu-menunya Ya Saya tidak akan Membahas lama Tadi Karena waktu Juga Terlalu panjang Nanti kalau saya Bahas semua Tetapi Poin-poin Snapseed Mengenai Warna Dan sebagainya Dari HP yang Cuma Sekelas Xiaomi Ya Harga 1-2 Juta Bisa menghasilkan Foto yang Sangat bagus Sekelas HP yang Nilainya 7-12 Juta Ya Anda tadi Bisa lihat Hasil Foto saya Yang sebelum Dan sesudah Itu Setelah Di edit Dengan Snapseed Jadi Kelihatan Sangat Bagus Banget Nah Kalau Anda Suka Video-video Seperti ini Jangan lupa Like Subscribe Dan bunyikan Loncengnya Ya Jadi Nanti saya Akan Kasih Tutorial Berikutnya Lagi Untuk Anda Yang seorang Digital Marketing Pasti Membutuhkan Bagaimana Dengan HP Anda Yang minimalis Tapi bisa Mendapatkan Hasil Yang maksimal Dari Postingan Anda Oke Salam Sukses Salam Hebat Luar Biasa Sampai Sampai Sampai